Memiliki hobi dalam bidang fotografi ternyata bukan pengalaman pertama bagi seorang Gading Martin. Karena beberapa tahun lalu, ia pernah mencoba untuk menjadi seorang fotografer. Oh iya, kalau dulu sih beberapa tahun lalu memang udah beli kamera. Tapi kamera sebatas kamera karena sih orangnya suka traveling, suka jalan-jalan. Jadi hanya untuk moto ala turis lah gitu. Nah cuman belakangan kesini, satu tahun terakhir lah gitu ya, itu mulai ternyata memang suka moto dan ngejurus gitu fotonya. Mulai ada sisi artnya lah gitu. Dan kebetulan punya teman-teman banyak yang suka foto, salah satunya Tombi yang ngeracunin. Akhirnya sekarang bikin grup foto, masuk beberapa komunitas foto gitu. Kamera pertama DSLR, mulai bikin-bikin video klip gitu. Nah sekarang eranya mirrorless, akhirnya pindah karena memang lebih praktis juga. Seperti yang kita lihat dalam akun Instagram pribadi miliknya, Gading lebih banyak memilih objek foto yaitu sang anak Gepita. Hal itu ia lakukan untuk mengabadikan momen perkembangan sang buah hati. Pertama memang momen anak gitu ya, pertumbuhan anak. Saya kalau misalnya saya mau ngeliat foto-foto saya masih kecil mana sih gitu, gak ada gitu. Makanya saya pingin anak saya punya foto-foto dia, perkembangannya dia nantinya biar dia bisa lihat gitu. Kedua memang menyenangkan di rumah enak, ada objek gratis, lucu, momen apa aja bisa saya tangkap dengan cepat karena memang di rumah. Ya itu makanya akhirnya saya bikin dua account gitu, Gading sama Gading Moto. Kalau Gading lebih banyak ke keluarga sih, Giselle, Gempi, Gempi, Gempi. Kalau Gading Moto lebih ke artnya sih. Sejauhnya masih iseng aja, masih iseng bapak dan anak aja dan memang pingin Gempi nanti punya foto-foto file-file dia, foto-foto masih kecil sampai nanti dia gede gitu. Berawal dari hobi sang ayah, ternyata Gempi tadi umur yang masih sangat balita justru mendapatkan banyak tawaran bermain iklan atau jadi bintang tamu dalam sebuah acara. Ada beberapa iklan, endorse, produk apa segala macem, banyak gitu, malah banyak yang nanyain Gempi-nya. Pokoknya gak sengaja karena memang ya kita kan cuma motoin yang di depan mata gitu ya. Ternyata memang mungkin banyak orang ngeliat mungkin ada yang bisa dibuat dari situ gitu. Apa yang bisa, apa yang mungkin kalau dipakai Gempi lucu lah apalah segala macem. Ada iklan produk bayi gitu, iklan produk bayi, terus kadang-kadang juga sekarang acara-acara TV juga ngundangnya sengaja dipasangin gitu. Gisel, Gempi, Gading, terus kadang-kadang keluar kota, ada yang lucu orang keluar kota ulang tahun anaknya mau satu tahun bintang tamunya mau minta Gempi, bayangin. Gimana mau minta Gempi, kan bapak ibunya harus ikut ya. Jadi sekalian bapaknya Gempi, anaknya bintang tamu. Lucu sih.